Intro Intro Selamat malam sahabat super Indonesia Dimanapun anda berada Salam super Mudah-mudahan di kesempatan kali ini Anda dalam keadaan yang dalam damai Dalam tenang, dalam bahagia Siap untuk mengikuti program ini Dimana anda bisa menjadi pribadi yang lebih super Satu hal yang spesial hadir di studio Metro TV di kesempatan kali ini adalah Kami kedatangan ibu-ibu polwan Dari Kepolisian Republik Indonesia Terima kasih Saya Hilbram Dunar Dan saya ingin menyatakan untuk anda yang sudah hadir di studio Apa kabar? Super Terima kasih sudah hadir Di kesempatan kali ini Kita akan berbincang-bincang mengenai sebuah hal Yang sering anda lakukan setiap hari Tapi kadang-kadang juga menjadi pertanyaan bagi anda Kita akan berbicara mengenai mimpi Dan bagaimana mewujudkannya Apakah bisa menjadi kenyataan Semua orang pernah bermimpi Semua orang mungkin punya mimpi Tapi apakah mimpinya bisa menjadi kenyataan Itu adalah hal yang lain Yang akan dibahas di program ini Pada kesempatan kali ini Langsung saja kalau begitu kita sambut Bapak Mario Teguh Silahkan duduk Sahabat-sahabat saya yang super Selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Salam sejahtera bagi kita semua Dan mudah-mudahan anda semua dalam kesehatan dan kedamaian Amin Dan malam ini kita bicara Antara mimpi Kita bicara tentang topik yang cantik Antara mimpi dan kenyataan Dan diantaranya itu Ada kegelisahan dan ada semangat Ada penderitaan hidup Ada keindahan hidup Ada rollercoaster perasaan Yang terjepit antara indahnya mimpi Dengan mengecewakannya kenyataan Nah sahabat-sahabat saya yang super Kita bicarakan bagaimana caranya Kita yang bermimpi ini Bekerja membangun kenyataan Yang seindah mimpi Atau orang Yang membiarkan kenyataannya Menjauhkan dirinya Dari impiannya Bahasan kita seharusnya sederhana dan indah Karena banyak diantara kita sekarang Sebetulnya sedang berdiri di atas gunung emas Tetapi sedang mengharapkan gunung arang di tempat lain Itu Ya, terima kasih Pak Mario Pertanyaan pertama datang dari saya Bicara mengenai mimpi dan kenyataan Pak Mario Apabila kita punya mimpi Apakah semua mimpi kita itu harus Terus dijadikan sebuah kenyataan Dan dari mana kita memulainya Pak? Ada dua macam impian sebetulnya Tidak sama Yang satu yang betul-betul kita sebut Mimpi Yang orang bilang kembangnya tidur Mimpi yang dihasilkan dari proses tidur Itu mungkin pengindah tidur Karena stress kita Atau karena kerasnya permintaan kita kepada Tuhan Yang tampil mewujud dalam impian Mimpi yang hebat Yang berdampak besar Adalah yang disebut khayalan Yang ditetapkan sebagai impian Di dalam proses sadar Jadi orang yang bermimpi Di dalam kesadarannya Dalam kehidupannya yang penuh bersama-sesamanya Itu yang lebih berdampak Nah sekarang Apakah ada orang yang ahli menafsirkan mimpi? Ada 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 Yang menyebut dia ahli adalah dirinya sendiri Ya toh? Tetapi ini caranya Tanya ke beliau Pak saya mimpi begini Baik Dia bilang gitu Baik Oh bagus Dicatat Saya mimpi begini Oh jelek Good Nah sekarang Kalau anda sudah tahu Yang ditafsirkan dia baik itu apa Buatlah itu sebagai impian kesadaran anda Jadi tiap hari anda tanya Pak saya mimpi nangkep ikan Upai Lalu pikirkan buat tambah ikan Pikirkan anda menjadi saudagar ikan Menjadi orang yang disukai oleh orang lain Berarti impian yang penting Mas Ilbram Adalah yang kita putuskan sendiri keindahannya Di dalam kesadaran kita Itu Terima kasih Pak Mario Memutuskan mimpi yang indah dalam sebuah kesadaran Saya akan berikan kesempatan untuk anda bertanya Silahkan siapa ingin bertanya kepada Pak Mario Terima kasih Salam sukaran Pak Mario Salam super ibu Saya Nur Afia Setiap manusia Punya mimpi Mimpi itu adalah angan-angan Setelah angan-angan gitu Kita harus melaksanakan Setelah kita mendapatkan puncaknya Oke Kemudian pada saat Itu sudah merupakan Puncak Tetapi ada statement Entah itu dari mana-mana Yang mengatakan Untuk mencapai Puncak tertinggi Harus melalui ini Ini Sehingga apa yang kita impi-impikan Tidak menjadi kenyataan Apa yang harus kita lakukan Sebagai manusia biasa Terima kasih Terima kasih Salah satu ilmu yang melemahkan kehidupan adalah patuh kepada pendapat salah Sebagian besar dari kita kekuatan hidupnya diboroskan karena patuh kepada nasihat salah Sehingga pelajaran yang paling penting dalam hidup adalah membongkar pelajaran salah Sebagian besar dari kita tidak usah sekolah lagi Tidak usah belajar lagi Membongkar saja Semua pelajaran salah yang kita dapat seumur hidup Kita sudah better off Sudah lebih baik Salah satu kemampuan yang harus kita bangun adalah kemampuan mengabaikan Kita itu terlalu ngereken Terlalu mendengarkan pendapat orang yang tidak suka melihat kita berhasil Yang tidak berpihak kepada keberhasilan kita Yang tidak sadu berdoa bahwa kita berhasil Sahabatilah orang-orang yang cinta kasih dan perhatiannya seperti ibunda kepada kita Orang-orang itu peduli sekali tentang keberhasilan anda Orang-orang itu kalau melihat anda sedih bilang Eh itu sementara Kekuatanmu permanen bersamamu Tumbuhlah untuk kepentingan dirimu Abekan Apapun yang dikatakan orang yang tidak berpihak Kepada kepentingan kita untuk berhasil Abekan Siapapun dia Abekanlah dengan cara yang santun Karena kan dia salah sekarang Dia besok menjadi penasihat yang baik Tidak anda buang karena sekarang anda masih santun Itu Ya masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lain Tapi saya akan lanjutkan sebentar lagi Pastikan anda tidak mana-mana Kami akan segera kembali dan tetap menjadi support tentunya bersama-sama di Mario Tegu Golden Ways Orang yang sibuk membahagiakan dan menguatkan hati orang lain Hatinya dikuatkannya tanpa dia sadar Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.